Uuuuh, mana ya? Kan kalangannya harusnya di sini, dekatnya mana ya? Ini bukan ya? Oh, iya bener. Ini guys, akhirnya kita udah sampai di Dermaster Klinik Mente. Kalian pasti udah tau kan Dermaster itu apa? Nggak mungkin nggak tau ya, pastilah Klinik Kecantikan nomor satu di Indonesia. Bayangin, semua artis udah pernah ke sini. Siapa aja? Banyak! Udah nggak kaitung berapa ratus artis yang pernah ke sini. Saya sebagai artis pendatang baru juga harus dong ke sini. Maaf dong rasanya. Kalau belum datang ke Dermaster dan nyobain treatment-treatment di Dermaster. Bener nggak sih? Ayo ah, kita mau masuk. Aduh, harus cantik nih ya. Kalau misalkan di Dermaster tuh harus lebih panik gitu. Yuk! Aduh, ada kakaknya. Kakak mungkin mau treatment-treatment di sini. Boleh, boleh banget, Kak. Ya ampun. Apa aja nih? Ini apa namanya? Apa aja yang dibutuhin? Lihat sih kakak mungkin sudah cukup, tapi memang harus lebih sempurna lagi, Kak. Kita semua bisa biarkan. Kita tuh adanya sempurna, Bayi Dermaster. Sempurna by Dermaster. Itu slogannya ya. Ya dong harus sempurna. Apa namanya? Perlu dipermak apa aja nih ya kira-kira saya? Kalau udah kayak gitu bentuknya. Kita di sini bisa semua, Kak. Dari seluruh wajah itu bisa. Dari mulai hidung wajah pipi. Hati bisa gilu-gilu selagi. Hati bisa di rumah lagi itu bisa. Tapi bisa dirubah jadi kairan yang mau kerja gak sih? Oh, enggak bisa. Harusnya bisa lebih berarti. Oh, best. Lihat deh teman-teman. Di sini, apa namanya, sebagian kecil dari artis-artis yang udah pernah treatment di sini. Ada mantan saya, Ariel. Oh, iya bisa. Iya kan? Mentor banget. Terus ada Gina Lorenza, Marsa, Cintami. Terus udah gitu, ada Mama Iis juga. Mama Iis Dahlia kan sering datang ke Dermaster. Buat perawatan. Terus ada Master Ivan Gunawan juga yang udah sering kesini. Lihat tuh Master mukanya kayak gimana sekarang. Kan cakep banget kan sekarang mukanya. Itu dari mana lagi kalau bukan dari Master. Terus Mama Iis juga dia udah umurnya 50. Tapi-nya masih cantik, seger, muda, best pokoknya. Ayo, kita mau lanjut ketemu dokternya. Kakak, permisi. Gila ya, tempatnya enak banget ya. Nyaman banget. Mewah. Gak mungkin kayaknya kalau misalkan ini berasa di rumah sendiri. Saya mau ngomong kayak gitu takut si Bagas nyala. Kita bilang gilas-rasa di rumah sendiri. Aduh, mana ya dokternya ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.